Di awal tahun ini ada huru-hara soal harga beras ya, bahkan disebut tertinggi ya pada saat itu. Ini kemudian memunculkan banyak sekali polemik sebetulnya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini. Nah tentu menjadi penting saya dan juga teman-teman tim redaksi kemudian menghadirkan Pak Manto hari ini karena kita membahas soal bagaimana kemudian Jawa Tengah ini menjadi penyangga produksi beras nasional. Saya ingin tahu dulu nih Pak, Jawa Tengah ini kan sebagai pusat produksi untuk pertanian beras terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Timur. Anda pun sudah concern sejak lama soal hari ini ya sebelum terjun ke dunia politik dimulai dari Karanganyar. Ini mungkin diceritakan terlebih dahulu Pak, perjalanannya seperti apa? Ya kami di DPR ini sudah dimulai sejak tahun, sejak reformasi, tahun 96, 98. Jadi anggota DPR di Kabupaten Karanganyar. Selama tiga periode kemudian kita diberi tugas oleh partai untuk ke provinsi. Jadi kira-kira terkait dengan selama menjadi anggota DPR, dulu juga jadi anaknya pertanian dari tahun. Jadi sejarah pertanian sejak ayah saya, kemudian kakek saya, saya ini dari tahun ke tahun ya kayak-kayak gini aja. Tidak ada perubahan yang signifikan. Dulu sudah ada namanya swasembada di canangan dulu. Sampai sekarang juga masih ada swasembada pangan. Kita bisa tapi belum pernah merasakan swasembada. Kemudian masalah pupuk. Malah masalah pupuk ini karena semakin kesini malah semakin susah. Kemudian masalah pengairan zaman kakek saya sampai sekarang juga masih susah. Jadi berpikir saya ini bagaimana tentang pertanian. Dan harga beras juga semakin setiap tahun itu pengulangan terus. Pengulangan masalah yang tidak selesai-selesai. Nah ini kan masalahnya. Mungkin saya sampaikan seterus supaya pemerintah itu fokus terhadap ini. Karena semakin hari, jadi kalau kejolak beras 15 ribu aja sudah kayak gitu. Kira-kira kenapa tuh Pak masalahnya berulang terus? Ya karena nggak konsen. Pemerintah ini dari tahun dahan nggak konsen terhadap permasalahan ini. Kalau kita dulu dengan Vietnam, dengan Thailand, dengan Malaysia itu sejak merdeka kita unggul loh. Dari segi pendidikan kemudian pertanian kita unggul. Nah sekarang kita kalah jauh. Dengan China juga begitu. Nah sekarang kita kalah jauh. Mesti ini ada masalah. Yang harus dipecahkan.